Intro Hai movie lovers, apa kabar? Semoga kalian yang sedang menonton channel ini dalam keadaan sehat selalu Hari ini saya akan menghadirkan sebuah film psikopat sadis kesukaan kalian yang berjudul Hostel Rilis tahun 2005, film ini terdiri dari tiga psikolog Film ini mengisahkan tentang tiga orang backpackers yang hobi berpetualang ke tempat-tempat baru Kebetulan, kota yang akan mereka kunjungi saat itu adalah Slovakia Tapi apa jadinya jika niat liburan mereka malah berujung pada kematian di tangan para penjaga berdarah dingin? Karena saya tahu kalian pasti sudah penasaran, so stay tune Alkisah, tiga pemuda gabut yang hobi backpackeran sedang berada di Eropa untuk berlibur dan bersenang-senang Mereka lalu mendatangi sebuah bar untuk berpesta dan tentunya mencari gadis-gadis cantik untuk mereka ajak berkencan Singkat cerita, tenpa sengaja Josh menabrak seorang gadis di bar dan menumpahkan minuman yang ia bawa hingga membuat baju si gadis basah Sang pacar yang tak terima lalu menantang Josh untuk berduel Keributan pun akhirnya terjadi di bar sehingga Josh dan dua rekannya terpaksa diusir dari bar Menjauh dari tempat keramaian, tiga pemuda ini lalu berjalan ke sebuah area sarkem alias pasar kembang yang mana banyak gadis-gadis bainol menjajakan diri Paxton dan Ollie yang doyan jajan akhirnya asik enak-enak sedangkan Josh sendiri hanya bisa geleng-geleng kepala sambil nonton bayangan dari tiap adegan di tiap ruangan Tidak berselang lama, Paxton dan Ollie keluar dari kamar dan mengajak Josh untuk bersenang-senang dengan para gadis di tempat tersebut Terpengaruh dengan ucapan dua temannya, Josh akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke sebuah kamar dimana Mbak Asri udah nunggu dia dengan baju duster semeriwingnya Mbak Asri sendiri tampaknya udah siap menyambut kedatangan Josh Sampai akhirnya pas Mbak Asri udah copot-copot baju perangnya, eh si Josh malah udah kabur gak tau kemana Dalam perjalanan pulang, Paxton dan Ollie tidak habis pikir dengan sikap Josh yang mendadak kabur melihat Mbak Asri dengan baju semeriwingnya Asik ngobrol, tiga pemuda ini baru menyadari jika hostel tempat mereka menginap memberlakukan jam malam Paxton yang kesal kemudian berteriak dan meminta agar pintu hostel dibuka Tapi bukannya dibuka, beberapa tamu hostel malah melempari Paxton dan kawan-kawan dengan gelas karena dia gak berisik Sampai akhirnya ada orang asing yang memberi mereka jalan untuk naik lewat tangga dan masuk ke kamarnya Paxton Chess kemudian berkenalan dengan si orang asing yang ternyata bernama Alex Mereka lalu terlibat percakapan tentang perjalanan Josh Chess serta tujuan mereka menjelajah di berbagai tempat Selain bersenang-senang, Paxton dan Josh juga bercerita bahwa mereka juga mencari wanita-wanita sejenis Mbak Asri gitu deh Mendengar ucapan dua orang yang baru dikenalnya, Alex pun mengatakan bahwa ia bisa membantu Josh Chess Alex lalu menunjukkan foto-foto panasnya dengan beberapa gadis seksi dan memperlihatkannya pada Paxton Penasaran dengan gadis-gadis tersebut, Paxton lalu bertanya siapa mereka Alex hanya menjawab jika Josh Chess ingin bertemu para gadis seksi tersebut Mereka harus pergi ke hostel di daerah Slovakia Alex meluturkan bahwa gadis-gadis di sana sangat hot dan menggairahkan Yang lebih penting lagi, para gadis di sana menyukai orang-orang Amerika Alex kembali menceritakan jika kota para gadis ini tidak ada di peta maupun di buku Mendengar cerita Alex, Josh Chess merasa tertantang dan ingin mencobanya Berbekal cerita yang luar biasa dari Alex, Josh Chess kemudian nekat pergi dengan kereta ke kota yang disarankan oleh Alex Nah di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang bapak Mereka lalu terlibat percakapan sampai si bapak tersebut menanyakan tujuan Josh Chess Paxton menjawab jika ia dan dua rekannya hendak berlibur ke Slovakia Si bapak sendiri tampak terkejut dengan jawaban Paxton Ia lalu mengatakan bahwa mereka pasti akan bersenang-senang di sana dengan gadis-gadis yang sangat cantik Usai ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba Josh baru teriak pada si bapak saat tangannya tanpa sengaja grepe-grepe paha Josh Spontane, si bapak kaget dan meminta maaf lalu memilih untuk pergi Oli dan Paxton seketika langsung tertawa terbahak-bahak melihat kejadian yang baru saja mereka lihat Selang beberapa waktu, kereta mereka akhirnya berhenti di sebuah stasiun di kota kecil yang tampak sangat sepi Lucinya lagi, tidak ada penumpang lain yang turun di stasiun tersebut selain mereka bertiga saja Dengan naik taksi, mereka mulai memasuki Slovakia yang terlihat sangat lengang Tiga pemuda ini menyewa sebuah hostel yang mana kebanyakan mempekerjakan perempuan Usai mendapatkan kunci kamar, Josh CS bergegas menuju tempat istirahat mereka Namun, saat pintu dibuka, Josh CS mendapati teman sekamar mereka adalah dua orang perempuan seksi Setelah mendapatkan kamar, Josh CS lalu pergi ke tempat spa Lagi-lagi, spa yang mereka datangi berisi perempuan-perempuan seksi yang memang mereka cari Singkat cerita, Josh CS akhirnya berhasil berkenalan dengan dua wanita di tempat spa yang tidak lain adalah teman sekamar mereka di hostel Hasil dari perkenalan tersebut membawa Josh CS ke klub malam bersama dua teman wanitanya Di sana, mereka berdansa dan bersenang-senang Hingga suatu ketika, salah satu teman wanita mereka memberikan sebuah permen relaksa kepada Josh CS Saat Ollie dan Jackson asik berjoget, lagi-lagi Josh pamit keluar sebentar dengan alasan ingin mencari udara segar Sesampainya di luar, tiba-tiba Josh ditodong oleh sekelompok anak kecil dan meminta uang padanya Dan tiba-tiba, Josh kembali bertemu dengan bapak tua yang menyentuhnya di kereta Bapak tua itu memberikan uang kepada perempuan kecil sehingga membuat mereka pergi Sebagai ucapan terima kasih, Josh lalu mengajak si bapak tua masuk ke dalam bar dan mentraktirnya minum Nah, ketika asik ngobrol, tanpa sengaja Josh melihat tatu bergambar kepala anjing di tangan kiri si bapak tua Yang mana sebenarnya merupakan tatu member geng mafia kelompok elit yang sangat berbahaya Tapi karena Josh gak tahu, ia kembali berbincang santui dengan si bapak Tiba-tiba, mbak Tina menghampiri Josh dan mengajaknya pergi Selesai minum-minum, tiga pemuda gebut ini akhirnya melakukan pesta mantap-mantap semalaman dengan para gadis yang mereka kenal Tapi anehnya nih, dua gadis ini seperti sedang merencanakan sesuatu terhadap Josh CS Pagi harinya, Josh dan Paxton terbangun dari bobo cantik mereka dan mendapati kasur milik Oli kosong Awalnya, Paxton dan Josh berpikir jika Oli sudah bangun lebih dulu dan sarapan Tapi, saat Josh dan Paxton hendak sarapan, mereka sama sekali tidak melihat keberadaan Oli Bingung, mereka lalu berinisiatif untuk menanyakan ke bagian resepsionis hostel Dan betapa terkejutnya Josh dan Paxton karena resepsionis bilang Oli sudah check out pagi ini dari hotel Berjaga-jaga jika Oli kembali ke hostel, Josh meninggalkan sebuah pesan tertulis untuk Oli dan menitipkannya pada resepsionis Tiba-tiba, seorang gadis Asia yaitu Mbak Inem menghampiri Paxton dan Josh Dengan tergesa-gesa, Mbak Inem menunjukkan foto di ponselnya yang tidak lain adalah Oli bersama temannya Mbak Inem Nah, dalam foto tersebut tertulis kata sayonara Bingung, Paxton lalu mengatakan bahwa Nggak mungkin Oli pergi dengan temannya Mbak Inem karena ia nggak menyukai gadis Asia Paxton pun meminta Mbak Inem untuk mengirimkan foto tersebut ke ponselnya Josh dan Paxton kemudian berlalu pergi dan memutuskan kembali ke hostel Dalam perjalanan, tiba-tiba sekumpulan anak kecil yang sempat Josh temui kembali menghadang langkah Paxton dan juga Josh Mereka kembali menodong Josh CS dengan meminta permen karet Awalnya, Paxton menolak Namun Josh mengatakan bahwa anak-anak tersebut berbahaya Jadilah Josh memberi permen karet dan anak-anak tersebut memberikan jalan kepada Josh CS untuk lewat Tiba-tiba, Paxton sekelebat melihat Oli lewat dengan jaket khasnya Ia dan Josh lalu mengejar Oli sambil memanggil-manggil namanya Tapi rupanya, teriakan itu tidak didengar oleh Oli dan ia sengaja berlari dengan masuk ke sebuah museum jagal Mereka lalu membeli tiket untuk masuk dan mulai menyusuri lorong demi lorong tiap sudut museum Tiba-tiba, Paxton dan Josh kembali melihat Oli Mereka akhirnya berhasil mengejar Oli Tapi rupanya, orang yang mereka kejar bukanlah teman mereka Paxton kemudian bertanya di mana ia mendapatkan jaket tersebut Tapi laki-laki asing tidak mau menjawab hingga membuat Paxton kesal Pria asing menegaskan bahwa itu adalah jaket miliknya dan kemudian berlalu pergi Berjam-jam mencari keberadaan Oli namun tidak kunjung ada hasil Tiba-tiba, Paxton mendapatkan sebuah MMS dari Oli yang mengatakan bahwa ia pulang ke rumah Di tempat yang tersembunyi, seorang psikopat keji telah menculik Oli dan teman wanitanya Ternyata, sang psikopat inilah yang telah mengirimkan MMS pada Paxton di mana tubuh Oli telah dimutilasi Nasib tragis dan mengerikan juga dialami oleh teman wanita Oli yang diikat oleh si psikopat Dan jarinya dipotong menggunakan sebuah tang Cerita pun kembali pada Joss dan Paxton yang menunggu kabar dari Oli di hostel bersama Mbak Inem yang juga menunggu kabar dari temannya Tiba-tiba, dua gadis teman kencan Joss dan Paxton muncul dan mengajak Joss untuk bersenang-senang Namun Joss menolak dan mengatakan ia sedang menunggu Oli Kecewa, dua gadis tersebut akhirnya pergi meninggalkan Joss Paxton yang melihat hal tersebut kemudian mulai berdebat dengan Joss dan mengatakan bahwa Joss seharusnya tidak bersikap demikian Ia melanjutkan bahwa bukan salah dua gadis tersebut jika kini Oli tiba-tiba pergi meninggalkan mereka Malamnya, Paxton lalu mengajak Joss untuk pergi ke kelab dan bersenang-senang dengan banyak wanita di sana Berasa tidak enak badan, Joss lalu pamit pada teman kencannya untuk kembali ke hostel aja Dalam keadaan sempoyongan, Joss dibantu oleh seorang resepsionis wanita masuk menuju kamarnya Tidak berselang lama, Joss lalu terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan Dengan berbagai benda tajam ada di ruangan tersebut Ketakutannya semakin menjadi ketika ia melihat seorang laki-laki misterius masuk ke ruangannya dengan memakai sebuah celemek Dalam keadaan penuh ketakutan, Joss terus-terusan merengek agar dibebaskan Hal yang mengerikan pun terjadi ketika si pria misterius tersebut mengebor tubuh Joss hingga membuat Joss berteriak kesakitan Saat masker dibuka, ternyata pria yang telah mengebor tubuh Joss tidak lain adalah si bapak tua yang ia temui di kereta Joss yang masih tidak percaya kemudian menangis dan bertanya kenapa harus dirinya Bapak tua yang diam-diam adalah seorang psikopat kemudian bercerita bahwa ia sangat ingin menjadi seorang ahli bedah Namun, dewan pengurus tidak mengizinkannya untuk buka praktek karena syaraf dari kedua tangannya bermasalah Berada dalam ketakutan luar biasa, Joss lalu memohon agar dirinya dibebaskan Sang psikopat lalu membuka pintu dan membiarkan Joss pergi Melihat kesempatan tersebut, Joss berusaha untuk berlari Tapi naas, sang psikopat telah menggunting kedua kaki Joss hingga membuatnya tidak bisa berjalan Menahan sakit, Joss berusaha merangkak dengan sekuat tenaga untuk bisa keluar dari tempat tersebut Tapi sayangnya, sang psikopat gila menghalangi langkanya dan menarik kepala Joss dan membawanya ke depan cermin Akhir yang memilukan bagi Joss karena pada akhirnya lehernya digorok oleh sang jagal Di bar, Paxton mulai bete karena dua teman kencannya yaitu Mbak Tina dan Mbak Tun malah asyik ngobrol berdua Merasa gak nyaman, Paxton lalu pamit untuk ke kamar mandi dan meninggalkan dua teman wanitanya Dan tiba-tiba, Paxton merasa super keliengan saat menuju kamar mandi Apasnya lagi, seseorang mengunci Paxton dari luar Dia akhirnya pingsan di dalam ruangan tersebut Beberapa jam kemudian, seseorang menendang-nendang Paxton dan membuatnya terbangun Paxton yang mulai sadar lalu keluar dari ruangan dan saat keluar ternyata hari sudah berganti pagi Ia lalu memutuskan untuk pulang ke hostel Sesampainya di kamar, Paxton nampak kebingungan karena dua teman wanitanya sudah pergi dan berganti dengan penghuni baru yang ia sama sekali gak kenal Paxton kembali menghubungi Joss dan meninggalkan pesan agar Joss segera meneleponnya Paxton yang mulai kebingungan karena kehilangan dua rekannya secara misterius Kemudian berusaha untuk mencari keberadaan mereka Ia pun kembali membuka foto dari Ollie dan melihat ada kesamaan background foto dengan bangunan di depannya Kehidupannya menjadi makin amburadul ketika tiba-tiba sekelompok berandang kecil lagi-lagi mengacaukan hidupnya dengan merebut ponsel yang sedang dipegang oleh Paxton Meskipun berhasil menangkap salah satu anggota bandit bocah, Paxton kemudian melepaskan bandit cilik tersebut dan membiarkannya lari menyusul teman-temannya Putus asa, Paxton kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dua temannya yang hilang secara misterius Tapi sayangnya, pak polisi hanya menyarankan pada Paxton agar menunggu teman-temannya di hostel saja Setelah dari kantor polisi, Paxton kemudian berjalan menyusuri lorong dan masuk ke sebuah bar Di sana, tanpa sengaja ia bertemu dengan Mbak Tina dan juga Mbak Thun dan seorang pria Paxton lalu menanyakan di mana dua temannya yang tiba-tiba menghilang Awalnya, dua gadis ini tidak mau memberitahu Paxton Karena memaksa, akhirnya Paxton diantar ke sebuah tempat yang menurut Mbak Tina itu adalah sebuah gedung pameran Memasuki kawasan gedung, pemandangan pertama yang dilihat oleh Paxton adalah sebuah menara Yang kalau ia ingat-ingat sama persis dengan background foto Ali di MMS Selain daripada itu, Paxton melihat banyak mobil-mobil berjajaran di luar Turun dari mobil, Paxton tidak menaruh kecurigaan sama sekali Karena ia pikir mungkin mereka adalah sopir taksi yang nunggu penonton keluar dari gedung pameran Paxton pun memiliki ide untuk bertanya pada seorang laki-laki yang lewat di depannya tentang keadaan di dalam Si laki-laki berkacamata hanya menjawab hati-hati karena Paxton bisa menghabiskan banyak uang di dalam sana Usai mendengar ucapan si lelaki berkacamata, Paxton kemudian mengikuti langkah Mbak Tina masuk ke dalam gedung Paxton mulai merasa aneh karena gedung yang ia datangi kumuh dan banyak bahan bangunan bekas berserakan Mbak Tina lalu menunjukkan sebuah lorong seolah memberi tanda jika pertunjukan seninya lewat lorong tersebut Berpikir bahwa akan bertemu dengan Ollie dan juga Josh dengan yakin Paxton mulai masuk ke dalam Memasuki lorong yang gelap, Paxton akhirnya menemukan jawaban kemana perginya Josh Dengan mata kepalanya sendiri, Paxton melihat tubuh Josh sudah dibelah untuk diambil organnya oleh si bapak tua yang ia temui di kereta Melihat reaksi Paxton yang ketakutan, Mbak Tina malah tertawa terpingkal-pingkal Sampai akhirnya, dua bodyguard berbadan kekar menangkap Paxton dan menyeretnya masuk jauh ke dalam lorong Di sepanjang lorong, ia melihat ruangan yang dipenuhi oleh darah dengan korban-korban yang disembeli dalam keadaan hidup Paxton sendiri sebenarnya masih bingung di mana ia berada dan kenapa orang-orang tersebut melakukan penyiksaan luar biasa terhadap manusia Nasib Paxton pun berakhir di sebuah ruangan gelap dan kaki serta tangan yang terikat oleh rantai di sebuah kursi Tidak berselang lama, seorang bodiga dan seorang pria bermaskar masuk dan menghampiri Paxton Bodiga tersebut lalu memaksa Paxton untuk berbicara Paxton yang bingung lalu bertanya apa yang harus ia katakan Rupanya, dari pertanyaan itu, si bodyguard langsung bisa mengenali aksen Amerika yang dimiliki oleh Paxton Mengetahui firasat buruk akan terjadi padanya, Paxton terus-terusan berteriak dan mengatakan jika dia bukan orang Amerika Sejujurnya, si pria penjaga ini mulai ragu-ragu mendengar Paxton yang terus-terusan merengek untuk dibebaskan Namun, ia membulatkan tekadnya dan meraih sebuah gunting Saat si penjaga memberi rasa ketakutan pada Paxton dengan memainkan gunting di wajahnya Tiba-tiba ia menggunting rambut depan Paxton dengan sangat cepat dan memasukkannya ke sebuah kantong plastik Selesai memotong rambut, si penjaga kembali pada Paxton dan menusuk-nusuk badannya dengan sebuah senjata tajam Paxton yang berteriak kesakitan kembali memohon agar dirinya tidak dibunuh Ia mengatakan bahwa si penjaga tersebut sebenarnya adalah orang baik dan tidak bermaksud melakukan hal tersebut Kesal, si pria penjaga lalu menampar Paxton dan pergi keluar menemui bodyguard Ternyata, ia menemui bodyguard untuk memintanya menyumpal mulut Paxton agar tidak berbicara terus Selesai menyumpal, bodyguard pun pergi dan kini mereka kembali hanya berdua saja di ruangan tersebut Sang penjaga kemudian menodongkan sebuah pistol ke kening Paxton Ragu-ragu, ia lalu meletakkan pistol tersebut Sejenak kemudian terdengar suara mesin gergaji yang dinyalakan oleh si penjaga Saat gergaji berada tepat di depan matanya, tiba-tiba Paxton muntah-muntah Melihat hal tersebut, si penjaga lalu meletakkan mesin gergaji yang masih menyala ke lantai dan melepaskan penyumpal dari mulut Paxton Si penjaga lalu yang berusaha menyumpal mulut Paxton dengan tangannya akhirnya kesal karena Paxton malah berusaha menggigitnya Singkat cerita, ia kembali mengambil mesin gergaji dan memotong beberapa jari tangan Paxton yang terborgol Tapi siapa sangka ketika sang penjaga dari belakang hendak melukai Paxton untuk kedua kalinya Ia malah jatuh terpleset karena ceceran darah Paxton di lantai Akibatnya, mesin gergaji malah memotong pahannya sendiri Melihat kesempatan untuk bisa lolos, Paxton buru-buru berusaha berdiri dari kursi sebelum si penjaga kembali mencoba membunuhnya Meskipun pada akhirnya terjatuh dari kursi, namun Paxton berhasil meraih pistol yang tergeletak dan menembakkan pelurunya tepat di kepala si penjaga Selain berhasil menghabisi nyawa si penjaga, Paxton juga berhasil menghabisi nyawa si bodiga dengan beberapa kali tembakan Setelah ia berpura-pura memanggil si bodiga dengan suara yang menyerupai si penjaga Berhasil melepaskan borgol, Paxton lalu keluar dari ruangan dengan memakai kostum jagal yang ia temukan di ruangan tersebut Belum setengah perjalanan, tiba-tiba lampu di lorong menyala dan ia mendengar darah pelangkah kaki para bodiga Untungnya ia menemukan sebuah ruangan yang tidak terkunci sehingga bisa sembunyi di dalamnya Paxton pun kaget setengah mati ketika melihat mayat yang tergeletak tepat di belakangnya Dan tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan tempat ia bersembunyi Untungnya keberadaan Paxton tidak diketahui karena ia berhasil bersembunyi di sebuah troli dan nyelip di antara tumpukan mayat Entah akan dibawa kemana, yang pasti Paxton kembali melihat penjaga bersama dua bodiga dan juga seorang office boy yang sedang membersihkan ruangan yang penuh darah Trolley pun memasuki lift dan membawa Paxton ke sebuah ruangan semacam dapur Saat si penjaga sedang mencincang tubuh para korban, Paxton melihat mayat Josh ada di depan matanya Dan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka sehatan di sekujur tubuh Paxton yang berpura-pura menjadi mayat saat berada di atas troli sedang mencoba mencari kesempatan untuk bisa kabur dari tempat tersebut Sampai akhirnya kesempatan itu datang ketika si penjaga sedang membakar potongan tubuh yang tidak terpakai Dan Paxton berhasil memukulnya dengan sebuah palu Ternyata untuk keluar dari tempat tersebut tidaklah mudah Berhasil masuk ke dalam lift dan keluar dengan selamat, Paxton malah terjebak di sebuah ruangan yang pemandangannya jauh berbeda dengan di dalam ruangan jagal Dari balik jendela, ia melihat petugas kepolisian sedang berbincang dengan seseorang di luar Paxton sendiri bingung kenapa polisi tersebut bersikap seolah-olah tidak tahu ada tempat jagal mengerikan di kota mereka Agar bisa keluar, Paxton terpaksa harus menyamar dengan pakaian yang kebetulan ada di ruangan tersebut Untungnya, ia menemukan sarung tangan yang bisa ia gunakan untuk meletupi jarinya yang telah putus Tanpa sengaja, Paxton menemukan sebuah kartu nama di kantong jas yang ia pakai Yang mana kartu nama tersebut merupakan kartu nama sebuah kelompok terorganisir dengan logo kepala anjing Kelompok tersebut menyediakan fasilitas membunuh manusia secara hidup-hidup dan berbayar Selain itu, di balik kartu nama terdapat tulisan tentang harga yang harus dibayarkan sesuai ke warga negara mereka Di mana ternyata warga Amerika memiliki harga yang paling tinggi Paxton pun akhirnya menyadari jika ia telah dijebak oleh Alex yang mengantarkan kematian kedua rekannya Tiba-tiba, Mas Bejo masuk dan mengejutkan Paxton dari belakang Ternyata, Mas Bejo ini mengira jika Paxton adalah kawannya yang sama-sama ingin menjagal orang Mas Bejo yang doyan ngomong ini terus berbicara dan Paxton sendiri buru-buru untuk bisa kabur Tapi sayangnya, niatnya berhasil dicegah oleh Mas Bejo Ia pun lalu bertanya pada Paxton siapa sasaran yang akan ia habisi nyawanya Dengan terbata-bata, Paxton menjawab orang Amerika Mas Bejo yang terus bicara gak jelas ngalor ngidul Tiba-tiba memperlihatkan tato di tangan kanannya yang tidak lain adalah tato kepala anjing Dengan agak memaksa, Mas Bejo lalu meminta Paxton untuk menunjukkan tato miliknya Untungnya, ia berhasil selamat ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu mereka Dan mengatakan bahwa sebentar lagi giliran Mas Bejo untuk masuk ke ruang jagal Beberapa saat kemudian, Mas Bejo yang terus ngocah akhirnya pergi meninggalkan Paxton Seolah mendapatkan kesempatan emas, Paxton pun segera keluar dari ruangan tersebut Tapi saat mengintip dari balik teralis jendela, Paxton melihat jika di luar sangat ramai orang-orang dengan penampilan yang sama dengannya Tidak kehilangan ide, Paxton kembali menyisir gedung agar bisa keluar dari tempat tersebut Saat hampir berhasil masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Paxton seperti mendengar teriakan Mbak Inem dari dalam gedung Merasa tidak mungkin meninggalkan Mbak Inem sendirian, Paxton akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi dan memilih kembali masuk ke gedung menyelamatkan Mbak Inem Berhasil masuk ke dalam ruangan tempat Mbak Inem disekap, ternyata Paxton melihat Mas Bejo lah orang yang sedang menyiksa Mbak Inem Tanpa pikir panjang, Paxton langsung menembak Mas Bejo sampai akhirnya ia meninggoy Berlihat kondisi Mbak Inem yang mengenaskan, Paxton lalu memotong mata Mbak Inem yang hampir lepas karena sudah gandul-gandul Sayangnya ketika mencoba kabur, mereka malah berpapasan dengan beberapa penjaga Namun untungnya, Paxton dan Mbak Inem berhasil kabur dengan sebuah mobil Aksi kejar-kejaran antara Paxton dan para mafia pun terjadi Memasuki sebuah gang, laju mobil Paxton terpaksa berhenti karena ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan Setelah mengklakson berkali-kali, pemilik mobil akhirnya keluar dan memindahkan mobilnya Saat mobil berlalu, Paxton melihat Mbak Tina dan Mbak Toon Dan di belakangnya juga ternyata ada Alex Menyadari ternyata mereka adalah komplotan dari mafia kelompok penjaga, rasa amarah pun menghinggapi Paxton Berhasil menabrak dan melindas komplotan yang telah membuatnya kehilangan dua sahabatnya, Paxton kembali melanjutkan pelariannya Lagi-lagi, ia dihadang oleh sekelompok bandit cilik yang sudah merampas handphonenya kala itu Melihat permen karet yang ada di dalam mobil, Paxton kemudian memberikan semuanya pada para bandit cilik Dan meminta mereka menghadang mobil para mafia di belakangnya Dan benar saja, tidak berselang lama, sebuah mobil dari kelompok mafia melintas di gang tersebut dan menghadang mereka Seolah tidak mengindahkan ucapan dua mafia yang mencoba mengusir mereka, para bandit cilik ini tiba-tiba menyerang dua mafia ini dengan batu-batu besar dan menghancurkan mobil mereka Ternyata, apa yang dikatakan Joe saat itu terbukti benar jika para bandit kecil ini memang sangat berbahaya Berhasil lolos dari para bandit, nyatanya perjalanan Paxton harus terhalang oleh aksi beberapa petugas kepolisian yang tiba-tiba memukuli pengendara mobil di depannya Sialnya, salah seorang petugas melihat Paxton yang berusaha untuk putar balik Petugas itu lalu berjalan mendekati mobil Paxton Namun saat sampai di depan, Paxton dan Mbak Inem ternyata sudah kabur Rupanya, jalan yang mereka lewati tembus dengan stasiun kereta api Tapi tampaknya, pelarian Paxton akan sangat sulit karena ia melihat polisi dan juga para bodyguard sedang berjaga di stasiun Masih berusaha agar bisa kabur, Paxton melihat ada celah untuk bisa menyelinap masuk ke dalam kereta dengan bersembunyi di balik box Tapi rupanya, Mbak Inem malah termenung melihat pantulan wajahnya yang sudah rusak di sebuah kaca Lihat hal tersebut, Paxton berusaha memanggil-manggil Mbak Inem Tapi, bukannya mendatangi Paxton, Mbak Inem malah berjalan mendekat ke arah rel kereta Ternyata, Mbak Inem sengaja bundir dengan menabrakan dirinya ke kereta yang lewat Tentunya hal tersebut menjadi tontonan orang-orang di sekitar stasiun Paxton akhirnya berhasil menyelinap masuk ke dalam kereta tanpa diketahui petugas kepolisian dan juga para mafia Paxton yang sempat tertidur tiba-tiba terbangun karena ia mendengar suara serta kata-kata yang tidak asing di telinganya Saat diingat-ingat, ternyata itu adalah suara bapak tua yang ia temui di kereta saat akan berangkat ke Slovakia Yang mana, tidak lain dan tidak bukan adalah anggota kelompok mafia yang sudah menghabisi nyawa Josh dengan kejam Setibanya di stasiun Praha, Paxton melihat seorang anak kecil yang sempat diperlihatkan fotonya oleh si bapak yang mana adalah putrinya Paxton lalu diam-diam mengikuti bapak tua yang menggendong putrinya keluar dari stasiun Dengan penuh rasa dendam dan amarah, Paxton terus mengikuti kemana langkah mereka pergi Rupanya, si bapak dan putrinya mampir dulu ke toilet Selesai dari toilet, si bapak kemudian menunggu putrinya keluar dari toilet wanita Tapi sampai toilet sepi, anaknya tidak kunjung keluar Si bapak lalu masuk ke dalam toilet untuk mencari putrinya Tapi, bukan putri yang ia dapatkan, melainkan hanya boneka berwarna coklat yang tertinggal di toilet Menyadari putrinya diculik, si bapak bergegas mencari di sekitar stasiun sambil terus memanggil-manggil nama anaknya Bingung dan panik, ternyata sang putri telah dibawa ke Paxton bersama kereta yang baru saja berangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!